Bujukan gambar lukisan jilid 23 Cieie Bueng Tai Sin Hang di fitnah Orang Shik Yau itu berdiam Mendadak dia berpaling keluar jendela Karena ini, dia terlihat tegas wajahnya oleh Tiong Ihoa Dia berumur lebih kurang 40 tahun Matanya bersinar tajam, kunisnya tebal Siaw Sanchu dari Tai Insan melakukan perjalanannya Menuruti rencananya loleng teksi cerdik Saban-saban dia menukar arah, maka itu Pou Lokit sekalian saban-saban menubruk tempat kosong Kata dia yang memberi keterangan dengan matanya bermain tajam Itulah telah aku si orang Shik Tau duga kata si baju putih Orang Shik Yau itu batuk-batuk Sekarang aku telah mendengar jelas, kata dia Lusa rombongan Tai Insan itu bakal tiba di Cong Seng Sieie di tali Mereka akan minta Pei supaya diantar sampai di Kun Beng Pihaknya Pou Liokrit dengan tipunya loleng tek bakal dipancing Menyusulnya ke Gunung Kongsan Hektometer kalau begitu, besok kita boleh pergi ke tali Lalu terdengar suaranya orang yang ketiga Tau Siaw Yap kalau gelang kemala berhasil didapatkan Bagaimana dengan kitab silat Lekeng Kun Pou? Bagaimana hendak diaturnya? Menurut kau, Tuan Bagaimana si baju putih balik menanya? Dia menjawab dengan perlahan Kitab itu terdiri dari tiga bahagian Atas, tengah dan bawah Menurut aku si orang Shibun Baiklah seorang satu jelit Nanti kita memahamkannya saling tukar Dengan begitu diantara kita barulah ada kepercayaan penuh Apakah Tuan-Tuan berdua tidak percaya aku? Si orang Shibun Tanya si baju putih Suaranya dalam Dua orang itu Si orang Shikyau dan Shibun Bungkam, hingga suasana dalam kamar mereka Mirip suasana air diam Karena orang berdiam saja Selang sekian lama Si baju putih berkata pula Sekarang suaranya sabar Lekeng Kun Pou Suatu kitab istimewa Di kolong langit ini Tidak ada satu jago yang tak mengilarkannya Kata ia Maka itu Jadi bukan cuma kita bertiga yang menghendakinya Baiklah Apabila kita nanti berhasil Aku bersedia menurut kerep pengaturan kau ini Bun Loosu Kata-kata kau ini berat Tau siau hiap Kata si orang Shibun Baiklah Sekarang tenanglah hatiku si orang Shibun Pemuda berbaju putih itu bersenyum Menampak senyuman itu Hati Tionghoa berjekat Itulah suatu senyuman aneh Itulah senyumannya seorang Jumawa yang hatinya dingin Ia pun melihat sinar mata orang yang bengis Kata ia di dalam hatinya Dua orang itu bakal mati tanpa tempat kuburnya Kedua matanya si baju putih mengawasi keluar jendela Kedua matu itu berkilau tajam Lantas di akatap perlahan sekali Di luar ada orang mengintai kita Tionghoa heran tidak ada orang di pintu luar Kenapa si anak muda mengatakan demikian? Si Kiau dan Shibun terkejut Hampir berbareng keduanya bertindak ke pintu Baru si Kiau lewat pintu satu Tidak mendadak si baju putih menyerang punggung orang Di mana jalan darah Hun Bun Di waktu menyerang itu Metodia berkeredep tajam Sedang serangannya cepat luar biasa Orang si Kiau itu mengeluarkan suara tertahan Tubuhnya roboh ke belakang Si baju putih menyanggapi Lalu dikasih turun Maka tubuh orang itu rebah tanpa suara Si Bun terperanjat Dia mendengar suara tertahan dari si Kiau itu Segera dia berpaling Baru dia bersuara Tau atau dia pun Telah kena ditotok hingga dia Roboh seketika Jalan darahnya Yeo e Bun Menjadi sasaran jeriji tangan si baju putih itu Tionghoa melengak Ia mengeluarkan napas dingin Benar seperti katanya Cie Ie Bu Eng Pemuda berbaju putih itu jauh terlebih telengas daripadanya Dengan mudah saja pemuda ini merampas jiwa dua kawannya itu Kemudian dengan sebat dia memondong kedua korbannya ke dalam kamarnya Sim Yok dan Lao Chen tersadarkan suaranya si Bun Baru mereka bangun Untuk terduduk di atas pembaringannya Mereka dibikin kaget oleh munculnya Tionghoa Yang berlompat masuk ke dalam kamarnya Berpura tidurnya Tionghoa kata perlahan Kalau ada yang tanya apa-apa Bilang saja tak tahu Habis memberi kisikan Tionghoa kembali ke pembaringannya Di mana ia rebah matanya dibuka sedikit Untuk berjaga-jaga Sedang hidungnya memperdengarkan suara bahwa ia lagi tidur lelap sekali Sim Yok dan Lao Chen menduga Tionghoa berbuat demikian Karena sesuatu sebab Mereka pun lantas menelat Tionghoa lantas melihat bayangan berkelebat di luar jendela Ia menduga tentulah si orang Shito lagi bekerja untuk menyingkirkan mayat Mayat kedua kawannya itu Maka ia menyangka juga bahwa orang bakal lekas kembali Tak lama lalu terdengarlah ketukan pada pintu beruntun beberapa kali Mendengar itu Mau atau tidak hati Tionghoa guncang Setelah terdengar ulangan ketukan pintu Barulah Tionghoa mengasih dengar suaranya Seperti ia baru mendusin dari tidurnya Siapa? Aku kuat lengsahut orang di luar Ialah si pemuda berbaju putih Yang suaranya dikenal baik Oh, saudara kuat Kata Tionghoa Suaranya sengaja dibikin panjang Harap tunggu sebentar Nanti aku membuka pintu Ia terus membanguni Sim Yok dan Lao Chen Ia sendiri mengasih dengar suara Seperti ia lagi bergerak turun dari pembaringannya Tak kalah daun di pentang Si anak muda berbaju putih terlihat berdiri di muka pintu Sikapnya sangat tenang Silahkan duduk saudara kuat Tionghoa mengundang Hari belum lagi fajar Saudara sudah bangun Apakah saudara masih belum tidur? Ada apakah? Si baju putih tidak menyahuti Dia hanya bertindak masuk matanya Melihat tajam kelilingan baru Kemudian ia berkata sambil tertawa Aku masih belum tidur ketika barusan Aku melihat berkelebatnya Dua bayangan orang di luar kamar Aku heran Lantas aku menyusul Sampai di luar Aku tidak melihat apa juga Aku menyaksikan dua orang Sibun dan Sikiau Maka itu aku datang kemari Untuk memberi kisikan Manusia licin Tionghoa Mendam perat di dalam hati Tapi ia bersenyum dan kata Saudara kuat Kau baik sekali Terima kasih Sim Yok dan Lao Chen tidak puas Mereka melihat orang tidak memberi hormat Dan lagaknya sangat jumawa Maka itu Mereka mengawasi tajam Kuat Leng pun memandang dua orang itu Lalu dia mengasih dengar suara di hidungnya Kalau Tionghoa bertiga sadar Tenang hatiku Katanya ia dongak melihat keluar jendela Terus ia berkata seorang diri Aku si orang si kuat Perlu keluar sebentar Maaf Dengan lantas ia lompat keluar Untuk berlompat pula Naik ke atas genteng Dimana dia menghilang Sim Yok lantas mengumbar Kemendung kolannya Kata dia Manusia demikian jumawa Baiklah siau hiap Jangan bersahabat dengannya Dialah orang sangat licik Kata Tionghoa perlahan Seumurku Baru pernah aku menemui orang semacamnya Dia sangat tidak puas Kepada kau Jiyawie Maka itu lain kali Baiklah Jiyawie berhati-hati Dengan jeriji tangannya Dia dapat membunuh orang dalam sedetik Kita harus waspadat terhadapnya Lao Chen tidak puas Ia menganggap Tionghoa terlalu Memuji orang si kuat itu Siau hiap Tanya Sim Yok Tadi Siau hiap keluar Apakah Siau hiap mendapat lihat sesuatu? Mengapa Siau hiap menyuruh kami berpura-pura tidur? Kalau suka tolong Siau hiap memberi keterangau pada kami Tionghoa hendak memberi penjelasannya atau mendadak ia ingat apa-apa Maka dia lekas berkata Perlahan silahkan tidur pula Jiyawie Mungkin dia datang pula Sim Yok dan Lao Chen mendapatkan romansi anak muda tegang Walaupun sebenarnya mereka tak setuju Mereka atau lantas rebah pula Tionghoa kembali ke Pembaringannya Sembari rebah tetap ia memasang mata Dengan cepat di luar terdengar angin bersiur suara jatuhnya kaki perlahan di lantai batu Suara itu cuma dapat didengar oleh orang yang telinganya telah terlatih sempurna Habis itu disela-sela pintu menyorot sinar satu metu yang tajam Yang mengintai ke dalam kamar Diam-diam Tionghoa tertawa dalam hatinya Hanya sebentar Maka terdengarlah suara nyaring dari Tsai Sin Hong Siapa bernyali besar berani berlagak seperti iblis di depan kamarku si orang tua Lalu terdengar suaranya si orang si kuat Yang tertawa nyaring Metu tai e lo osu seperti metu lamur Coba aku seperti kau Bukankah jiwaku sudah melayang di tanganmu Atas itu terdengar lagi suaranya tai e bu eng Hari belum lagi fajar Kenapa kuat la o te e masih belum tidur Baru saja aku si orang si kuat pergi keluar Si pemuda berbaju putih menjawab dengan keterangannya Aku lupa suatu barang Aku pergi mengambilnya Aku lewat di depan jendela kau ini Tai e lo osu Tetapi kau Hektome terlantas kau menyerang Sudah, sudah Sin Hong tertawa Sekarang aku tanya kau Buat urusan apa kau pergi keluar Si pemuda tertawa ketika dia menjawab Buat apa lagi kalau tidak buat urusannya ketiga mustika itu Tai Sin Hong tertawa dingin Dia kata, aku si orang tua memasang pancing tanpa umpan Di dalam hal itu, aku terserah kepada keadaan yang wajar Tapi kau akan mundar mandir Aku khawatir kau tak berhasil Terserah kepada untung Masing-masing kata si orang si kuat nyaring Lo su menyindir kepada aku si orang kuat Baiklah aku nanti pergi dan kembali maafkan Aku tak dapat aku menemani lebih lama pula Terserah kata Sin Hong juga sama dinginnya Hanya sebentar, kesunyian berkuasa pula Lalu li lao te, apakah kau sudah mendusin? Itulah suaranya cie i e bu eng Si baju merah tanpa bayangan Tionghoa berlompat bangun dari pembaringannya Tai lo ucian poe, silahkan masuk Ia menjawab Pintu kamar memang cuma dirapati Maka Sin Hong menolaknya dan bertindak masuk Sim Yook dan Lao Chin sama-sama berbangkit Akan memberi hormat kepada orang tua itu Sin Hong mengambil tempat duduk Lao Tue, katanya tertawa Pasti barusan kau mendengar sesuatu? Mau tak mau Tionghoa melengaklah tertawa dan kata Lo ucian poe lihai Pasti gerak-geriknya si orang si kuat tak lolos dari mece lo ucian poe Dari itu tak usahlah lo ucian poe menanyanya lagi padaku Oha, anak muda yang cerdas sekali Si orang tua tertawa Kau nyata lebih cerdik Seratus lipat dibanding dengan si pemuda baju putih yang licik itu Ia berkata dengan kedua matanya bersorot tajam Ia menambahkan, dua jago rimbah hijau dari Tionghoan Karena mereka tamak mereka mati kecewa Tionghoa heran, di mana sembunyinya jago tua ini Maka dia melihat segala apa Sebaliknya Liao Chin berdua si Myok saling mengawasi dengan bengong Mereka tak tahu apa-apa Sebentar si baju putih pasti akan kembali Kata pula Sin Hong Dan dia bakal mengundang aku dan kamu membuat perjalanan ketali Maka tak ada halangannya untuk kita menggunai akal menerima baik undangannya itu Hanya dia sangat licik Tidak naati dia lolos dari tanganku Tionghoa menggeleng kepala Maafkan aku, aku tidak memikirkan Lai Keng Kun Pau Maka itu tak ingin aku turut bersama Katanya Sin Hong heran Habis, apa perlunya kau jauh-jauh datang ke Kun Beng ini Dia tanya Tionghoa mengasih lihat Lai Keng Kun Pau Tentang itu menyesal sukar aku Membilangnya Ia menjawab Tapi benar urusanku itu tidak ada hubungannya dengan kitab ilmu silat itu Sin Hong mengangguk Baiklah, aku percaya kau kalah Cie Ie Bueng Tapi sekarang ini Pau Liokit telah meninggalkan Kun Beng Tak ada halangannya kau turut berangkat bersama kami Lao Tue Menyingkirkan bencana rimba persilatan dan berbareng dengan itu mengumpul jasa baik Bukankah itu tak ada halangannya? Sulit untuk Tionghoa menolak terpaksa ia menerima ajakan itu Ia ingat urusan tadi Yang orang tua itu mengetahuinya Ia tanya, Bu An Puee mendengar si orang Sik Yau memanggil Tau Siaw Hia pada Kuat Leng itulah Bu An Puee tidak mengerti Memangnya Kuat Leng itu bukan si dan namanya yang benar Sahut Sin Hong sambil tertawa Tionghoa berdiam Justeru itu Sim Yook tanya si anak muda Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Untuk tidak mencurigai kawan itu Tionghoa tuturkan peristiwa tadi Tentang sepak terjang Kuat Leng alias Tau Siaw Hia Sim Yook dan Lao Chin mendengari Mereka tertarik hati berbareng heran Sementara itu, Seng Fajar pun tiba Selagi Tionghoa masih menutur terus Tiba-tiba Sin Hong mengedipi mata padanya juga pada Sim Yook dan Lao Chin Itulah isyarat untuk mereka berhenti bicara Tionghoa cerdik Lah bicara terus tetapi seraya memutar haluan Bercerita tentang sesuatu peristiwa rimba persilatan Dian Hia Segera juga diambang pintu muncul seorang dengan wajah tawar Dialah si orang shikwat nama Leng atau Tau Siaw Hia Baju putihnya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin Dia mengasih lihat senyumannya penuh rahasia Dengan cepat dia bertindak masuk Lagaknya seperti juga di situ tidak ada lain orang lagi Kecuali Tia Sin Hong kepada siapa dia terus berkata Barusan aku si orang shikwat pergi ke Wilong Piau Benar seperti kata Tai Loosu Disana tidak ada seorang juga hektometer-hektometer Lieti yang bintau selatan Jikalau tidak dia pasti akan merasai lihaiku Aisin Hong tertawa-tawar Katanya terus terang Belum tentu Lieti yang binturi terhadapmu Apakah kau sangka aku si orang tua tak tahu hatimu? Parasnya Ang Diem Oli tak dapat hapus dari pandangan matamu Seantara malam tak dapat kau tidur pulas Maka itu ingin kau menjenguknya sekalipun hanya satu kali Kedua matanya kuat leng bersinar sangat bengis Lalu tampak kromanya yang jumawa Berulang kali dia tertawa dingin Aisin Hong berpura tak melihat Ia mengorek kuku dengan kukunya yang lainnya Tiong Hoa bersiap sedia Ia kuatir kuat lenggusar dan akan membokong jago tua itu Akan tetapi dalam tempo sebentar Romanya Tau Siau Hiap menjadi tenang pula Hanya dia berkata tawar Orang tua tak mengerti dirinya sendiri Bicara sembarang saja Jikalau tidak kuingat kau telah menemani aku berjalan ribuan li Pasti aku si orang si kuat tak dapat membiarkan kau merdeka dengan ocehanmu Sin Hong berlenggak Aku si orang tua Cieie Bu Eng Aku bukannya telah mendapatkan namaku dengan percuma saja Katanya tertawa dingin Kau punya tangan yang sebat dan lihai bagaikan kilat itu masih sulit untuk membuat aku melihat mata padamu Lihat saja nanti datang harinya yang kita berdua main-main katanya Sungguh jumawa Sim Yok nyeletuk Ia berdiam saja mendengar kedua orang itu mengadu lidah Tetapi akhirnya dia habis sabarnya Maka dah menyelak sama tengah Kuat leng berpaling Dia mengawasi tajam Siapakah yang kau tegur Pertanyaannya bengis Tak usah kau peduli aku Jawab sim Yok jumawa Orang si kuat itu tertawa dingin Mendadak tubuhnya mencelat maju dan tangannya terulur Guna menotok jalan darah Kieie Bun dari orang si sim itu Totokan itu sangat hebat Menampak demikian Tiong Hoa maju Dua jari tangannya mencari sasaran jalan darah lengtai dari si orang si kuat Hanya sambil menyerang dia kata seraya bersenyum Saudara kuat Kita berada di antara saudara sendiri Kenapa buat urusan demikian kecil kau bergusar begini Kuat leng terperan jatia melihat tangan orang bergerak sangat pesat dan tanpa suara anginnya Dengan segera ia memutar tubuhnya Sebagai seorang licik Tak mau ia menunjukkan kegusarannya Sebaliknya ia menahan sabar Tiong Hoa juga lantas menarik pulang tangannya itu Tak ada niatnya menyerang orang Ia cuma mau menolongi Sinyok Aku tidak bersungguh-sungguh Aku melainkan ingin mencoba saudara Sim Kata kuat leng Menggunai alasan Sinyok sebaliknya kaget hingga mukanya pucat Ia mendongkol sampai tubuhnya gemetar Aisin Hang menyaksikan itu Ia dapat melihat Dalam hal tenaga dalam Kuat leng masih kalah daripada Tiong Hoa Maka ia tertawa lebar dan kata Kuat laote Sekarang baru kau ketahui Di luar langit masih ada langit lainnya Di samping orang juga masih ada orang lainnya lagi Kuat leng tertawa tawar Ia menyimpangi soal dengan berkata Barusan aku keluar Di tengah jalan aku bertemu seorang sahabatku Menurut sahabatku itu Lusa di waktu maghrib Rombongan Tai Insan dapat tiba di tali Dan bakal mondok di kuil Chong Seng Sye Mereka itu mendapat bantuan pihak Tiam Chong Pai Yang akan mengantarnya sampai di Kun Beng Katanya di hadapan Orang-orang gagah Sanchu dari Tai Insan bakal mengajukan permintaan kepada Pau Liu Kit Guna mendapatkan kitab Lekeng Kun Pau Karena itu sekarang aku ingin mengajak Tai Lao Su Semua akan mendahului pergi ke tali Guna merampas gelang kemalanya Tiong Hoa kagum untuk Tai Sien Hong Yang menduga tepat jalan pikirannya Tau Siaw Hiap ini Jadi mereka itu Satu tua dan satu muda Sama cerdiknya Matanya si orang tua memain Kuat Lao Tue Di dalam ini hal Kau harus menjelaskan dulu maksudmu Kata dia Kuat Leng tertawa Aku tahu Lo Su Jawabnya Gelang kemalah itu diarah oleh semua orang Maka itu rombongan Tai Insan melakukan perjalanannya secara cerdik sekali Karena ini Aku memikir untuk kita bekerja sama Aku mengerti Kalau kita bekerja masing-masing Sulit kita berhasil Dengan bekerja sama Sebaliknya Kita akan mendapat keuntungan sama-sama Tentang gelangnya sendiri Itulah terserah pada untung masing-masing buat kita Cukup asal kita tidak saling mesti perdayakan Aisin Hang tertawa dingin Syukur kau mengucap begitu Katanya Coba kau jelaskan pula Apakah kita bekerja sama berdua saja Kau dan aku Tak senang kuat Leng Tahu dia bahwa dia diejek Maka di dalam hatinya dia kata Jikalau aku tidak bikin kau roboh ke dalam jurang Hingga tubuhmu hancur lebur Tak puas aku Tapi dia tidak mengasih kentara apa-apa Ketika dia mengasih dengar suaranya Dia bersenyum Tai Loosu Kau menduga banyak sekali tentang diriku Katanya Tapi biarlah Karena gunung itu tinggi dan air panjang Lama-lama toh akan terlihat hati orang Tai Loosu Aku si orang shikwat Tidak perlu menjelaskan panjang lebar Dengan kita Aku maksudkan juga saudaramu Dali Lau dan Sim bertiga Sin Hang tertawa lebar Baik, baik katanya Tetapi mengenai Lilao Te Dapat aku menjelaskan Lilao Te Datang ke Kun Beng Bukan bermaksud mendapatkan gelang kemala Karena itu kau dan aku Tak akan dapat membujuknya Buat bekerjasama Tak dapat kita memaksanya Kuat Leng tampak heran Sedang di dalam hatinya dia kata Biar bagaimana juga Tiga orang ini akhirnya Bakal merupakan bahaya untukku Maka itu aku harus singkirkan mereka Siang-siang Ia lantas tertawa Sandara Li Katanya Walaupun kau tidak mengandung maksud Mendapatkan gelang itu Tak ada halangannya untuk kau berjalan bersama-sama kita Sekaliankan menyaksikan keindahan Laut Jie Hei Serta kepermayan gunung Tiam Chong San Kuat Leng menyebutnya Laut Jie Hei Sebenarnya itu bukannya Laut hanya sungai yang tersohor Hanya namanya disebut Jie Hei atau si Jie Hei Letaknya di timur kecamatan Tali Provinsi Inlam Tiong Hoa Sebal mendengar suaranya orang Sikwat ini Akan tetapi kapan ia ingat rombongan Tai Insan Mungkin roboh di tangan si pemuda jahat Ia suka menerima baik ajakan itu Kalau begitu baiklah Sahutnya tertawa Aku nanti mengikut kau untuk menambah pengetahuan ia Lantas berpaling kepada Lao Chin dan Sim Yeok untuk berkata Sambil tertawa Saudara berdua tidak mempunyai urusan apa-apa Bukankah baik untuk kamu turut bersama? Sim Yeok dan Lao Chin saling mi Mandang keduanya mengangguk itulah tanda setuju Tanpa mereka membuka suara lagi Terima kasih Saudara-saudara kata Kuat Leng Yang bersenyum girang Demikian habis bersantap kelima orang itu Mulai melakukan perjalanan mereka dengan cepat Belum tengah hari Selagi mereka berlari-lari Mereka itu dibikin heran dengan terlihatnya Seekor kuda kabur mendatangi Setelah datang dekat Ternyata penunggangnya mendekam di punggung kuda Tubuhnya miring hampir jatuh Menampak demikian Lao Chin lompat menahan larinya kuda itu Sedang dengan tangan kanannya Ia menampak tubuh si penunggang kuda Untuk menjaga jangan sampai orang jatuh ke tanah Sekarang terlihat tegas Penunggang kuda itu mengeluarkan darah hitam dari mulutnya Sedang mukanya pucat sekali dan sinar matanya guram Terang dia telah terluka parah dan telah lama terbawa lari kudanya Sin Hang berempat menghampirkan Kuat Leng dengan sebat menekan dada orang Atas itu, metu orang itu berkilau, lalu ditutup rapat Kuat Leng mengerutkan alis Dia bakal putus jiwa, percuma meski ada obat mujarab Katanya, sukar untuk kita mendengar keterangannya Sin Hang mengawasi tubuh orang itu Ia bersenyum, tapi ia tidak mengucap apa-apa Selagi mereka berdiam Dari arah kiri mereka Di mana ada tanjakan tinggi yang penuh dengan pohon rotan Mereka mendengar tertawa yang nyaring dan panjang Hingga mereka heran Semua lantas menoleh Dengan lantas mereka melihat tiga orang berlompat turun dengan pesat Ketiganya terus lari mendatangi Selagi mendekati, mereka itu dikenali sebagai Liok Chie Kiam Yong Tian Haui Orang yang diketemukan di belakang kuil Pekesu Bersama Liok Hapin Chiang Wietiang Bin Si tua kata gemuk yang terlihat di dalam kantor Haui Liok Piao Kiok Serta Oke Kou Pong Liapang Si Jagorimba Persilatan Yang Liahai dan Li Chin Mereka itu mengawasi kelima orang Sinar metu mereka tajam Wajah mereka tersungging senyuman Melihat Wilye Tiang Bin, Tiong Ho Agusar Mau ia lantas maju Tetapi Tia Sin Hang menarik tangannya orang tua itu Memandangnya sambil bersenyum Ia membatalkan niatnya Ia percaya Cie Ie Bu Eng pasti mempunyai suatu maksud Yang Tian Haui lantas berkata sabar Ciu Won berlima bukannya berdiam di Kun Beng Mencicipi keindahan kota itu Mengapa Tuan Tuan melakukan ini perjalanan jauh dan sukar Sebenarnya Tuan-Tuan datang dari mana dan hendak pergi kemana? Kuat Leng Gusar, dia menjawab nyaring Mana dapat kamu memperdulikan gerak-geri kami Dia pulantas menunjuk mayatnya si penunggang kuda Dan tanya dengan suara dalam Apakah orang itu dibinasakan kamu Yang Tian Haui tertawa seram Tak salah sahutnya lantang Itulah perbuatan aku si orang si yang bahkan sekarang hendak aku beritahu terus terang kepada kamu Orang rimba persilatan siapapun yang mundar mandir di sini Selamatlah dia yang menurut kepadaku dan matilah siapa yang menentang Jikalau kamu tidak percaya Silahkan kamu maju terus nanti kamu melihatnya sendiri Sebentar kita akan bertemu pula di tengah jalan Habis berkata secara jumawa itu Tian Haui lompat mundur sampai lima tombak disusul oleh lompatnya Wieti yang bin dan Liabhang Sembari berlompat itu Liabhang mengasih dengar tertawa nyaring yang menusuk telinga Dengan cepat mereka itu menyingkir ke sebelah depan Juga Kuat Leng lantas tertawa dingin Seumurku, aku si orang si kuat tidak percaya segala apa yang sesat katanya keras Dia lantas berlompat maju hingga dia lantas memisahkan diri kira 30 tombak Loh Chiam Pue, tanya simbyok pada Sin Hong Apakah maksudnya yang Tian Hui itu? Dia datang dan lantas pergi pula Tai Sin Hong memejamkan matanya Ia berpikir Teranglah maksud dia mencari tahu ke arah mana tujuan kita ini Dia menjawab Di selatan ini tidak ada orang yang tidak bersangkut paut dengan kitab ilmu silat Lekeng Kun Pou, Liabhang itu sangat pintar Tetapi segala gerak geriknya terlihat tegas oleh loleng tek Dia saban-saban dibikin menubruk tempat kosong Rupanya dia belum tahu di mana adanya rombongan tai insan sekarang Maka dia memegat kita dengan Maksud menyerepinya Kalau tidak apa perlunya dia menggertak Tiong Hoa sangsi yang liap hang mau menggertak Kata dia Loh Chiam Pue sangat ternama Mana dapat Loh Chiam Pue digertak? Lagi pula di selatan ini telah datang banyak orang kenamaan Kenapa mereka cuma memegat kita? Tai Sin Hong tertawa Kau sangsi, Li Lao Te Katanya, kalau begitu Kau cerdas di satu waktu Pikiranmu gelap di lain ketika Di dalam hal ini Keandahan berada pada dirinya kuat leng Tiong Hoa heran hingga ia mengawasi dengan mendelong Sin Hong berkata pula Aku si tua tak nanti kena digertak Itulah benar Di dalam urusan ini Seng waktu masih belum tiba Aku percaya di belakang mereka itu Ada tulang panggung yang berupa satu irama lihai Hanya entah siapa dia itu Mendengar demikian Semua orang mengawasi ke depan Ketanjakan Lalu Ciam Pue maksudkan di atas sana Ada orang yang bersembunyi Tetapi sekarang dia sudah berlalu Sahut Sin Hong mengangguk Tiong Hoa tetap heran Apakah Lalu Lampue melihat kuat Heng mencurigai ia tanya Dia memang licik tetapi aku sangsi Dia mau bekerja sama dengan pihak Liap Hang beramai Ai Sin Hong menghela nafas Li Lalu Tue Kau benar-benar polos Hingga kau tidak ketahui Kelicikan kaum Kang Ong Delantara mereka itu Banyak yang dalam tertawanya Tersimpan golok tajam Yang busuk hatinya Tetapi berpura-pura mulus Coba aku si orang tua Masih seperti dulu Hari aku sangsi Apakah kamu dapat selamat berdiri Diam di sini Tiong Hoa berdiam Tetapi ia terkejut di dalam hati Begitu juga dengan dua temannya Ai Sin Hong berkata pula Tentang kuat leng itu Aku belum tahu asal usulnya Tetapi aku berani menduga Dia mestinya murid dari salah satu hantu Yang sudah lama mengundurkan diri Terang sekali dia jumawa Dan hatinya bengkok Mukanya lain dari mulutnya Dia pun sangat cemburu dan dengki Dia pasti mengambil sikap Siapa tak dapat digunai Lebih baik disingkirkan Aku percaya dia dapat bekerja sama Dengan rombongan liap hang itu Guna menyingkirkan kita Tiong Hoa tetap sangsi Jikalau begitu Kenapa dia beritahukan kita Perihal rombongan tai insan itu Ia tanya Kenapa dia mengajak kami berjalan bersama Apa maksudnya? Cia Ie Bueng tertawa dingin dan berkata Dia telah membinasakan si Bun dan si Kiau Mengenai itu dia tentu menyangka Kita mendapat tahu Bukankah si Bun telah memperdengarkan seruan perlahan? Pasti sekali dia menduga kita mendengarnya Sebab bagi kita kaum merimba persilan Suara itu tentu dapat terdengar nyata Dia curiga walaupun kita terus berpura-pura tidur nyenyak Si Melawate juga telah menunjuk rasa tak senangnya Dari itu pastilah dia menganggap kita sebagai paku untuk matanya Sungguh manusia licik Tiong Hoa kata menghela Napas Begitu memang kata Sin Hong Yang tertawa sambil mengurut jenggotnya Lihat saja penunggang kuda ini Dia ini mati begitu lekas kuat leng meraba dadanya Perbuatannya mana dapat lolos dari mataku si orang tua Tanda tanya Tiong Hoa bertiga terperanjat Mereka memang melihat kuat leng meraba penunggang kuda itu Mereka hanya tidak menyangka dia justru menggunai ketika untuk memberi totokan maut Sekarang mari kita berangkat Kata Sin Hong Kemudian sebelum tiba waktunya Jangan kita membangkitkan kecurigaannya kuat leng Habis berkata Dia menepuk punggung kuda Hingga kuda itu kaget dan lompat kabur bersama mayat itu Tak ayal lagi Mereka berempat lantas melanjuti perjalanan mereka Guna menyusul kuat leng Ketika sudah melewati dua pengkolan mereka melihat sebuah tempat terbuka di mana Di kiri dan kanan jalan tampak sawah dan ladang Tapi ketika mereka memandang keselokan di kiri dan kanan mereka terperanjat Di situ nampak berserakan belasan mayat Tak ada orang yang mengurusnya walaupun di situ ada lain-lain orang yang berlalu lintas Orang cuma melihat mengunjuk rumen duka terus mengaburkan kuda mereka Sin Hang berempat menghampirkan sampai dekat Giris hati mereka menyaksikan wajah mayat Terang mereka terminasakan pukulan-pukulan berat Ada yang lehernya patah Ada yang dadanya berlubang Darah hitam dan kental bergumpal Baunya busuk Cie Le Bu Eng mengerutkan keningnya Sudah 20 tahun aku si orang tua hidup menyendiri banyak orang yang aku tak kenal lagi Kata, iya Li Lao Tue, adakah di antaranya yang kau kenal atau pernah melihatnya? Tiong Hoa menggoyang kepala Tapi Lao Tian berkata Di antara dia aku mengenali Tai Heng Sem Ho, tiga rase, dari Tai Heng San Juga itu dua pendeta, Tai Hong dan Tai Tong Murid-murid angkatan ketiga dari bagian Lohentong dari Siauling Sie Yang lain-lainnya, aku percaya semua bukan bangsa lurus Sinhang melengap Lalu dia tertawa kaum lurus tak berdiri bersama kaum susat Katanya seperti api dengan air Akan tetapi sekarang pihak Siauling Sia bekerja sama dengan pihak Kerimba Hijau Bukankah itu hal yang buruk? Sungguh aku bingung Tiong Hoa bersenyum Lao Tian Pue, ia tanya Bagaimana sekarang? Apakah Lao Tian Pue tidak sudi berjalan terus bersama kami? Jagotua itu melengah setelah sadar Dia tertawa Ah, aku hampir lupa bahwa aku pun asal orang kaum susat Katanya Lao Tian Pue, aku cuma men-men Tiong Hoa kata Aku tidak menyalahkan kau Lao Tee kata Sinhang Nah kita mari melanjuti perjalanan kita Dengan berkata begitu Ia segera mendahului hingga tiga kawannya Mesti lekas-lekas menyusul Ketika matahari mulai rendah Empat orang ini tiba di sebuah jalanan lembah atau selat Dimana di kiri dan kanan ada banyak pohon rotan Tempat itu sunyi, bahkan rada seram suasananya Tengah berjalan itu Mereka mendengar suara berkersek di sebelah atas Disusul dengan suara dingin ketika mereka mengangkat kepala Segera mereka Melihat lompat turunnya kuat leng yang dalam sekejap sudah berdiri di sebelah depan mereka Lao Tee, apakah kau berhasil menyandak mereka? Tanya Sinhang tertawa Aku telah beradu tangan dengan Wieti yang bin sampai tiga kali Sahut orang yang ditanya Jumawa Dia tak dapat bertahan Dia lantas pergi selagi berkata begitu Dia melirik Tiong Hoa Anak muda Sili itu berlagak tak melihat Ia sengaja mengawasi pemandangan alam di depannya Sinhang tertawa nyaring Siapa tak tahu kuat Lao Tee, Liyahai Sekali katanya Memuji ini dia yang dibilang Gelombang yang di belakang mendorong ngombak yang di depan Orang yang baru menggantikan orang yang lama lagi Dia tertawa keras Belum berhenti tertawanya Cie Ie Bu Eng Tiba-tiba mereka mendengar satu suara seram Kapannya dia pun memakai si kuat Siapa bentak kuat Leng Gusar Sedang matanya bersorot berapi Dengan kedua tangannya ia menolak ke atas Ke arah dari mana suara itu datang Hebat serangan itu Yang membuat cabang-cabang bergoyang dan daun-daun rontok Berbareng dengan itu Di antara suara tertawa Sesosok tubuh terlihat lompat turun Bagaikan bayangan Sekarang terlihat tegas orang itu Dia mengenakan baju panjang sutera warna kuning muda Kepalanya tertutup dengan kopiah persegi Sedang sepatunya dengan dasar yang tebal Dia bertubuh kurus tetapi tak tinggi dan tak keit Wajahnya menyatakan di ala seorang yang licin Dia memelihara kumis yang disebut Kumis kambing gunung yang sudah abu-abu warnanya Dengan tangan kanannya Dia menggoyang-goyang kipasnya Membawa lagaknya seorang sastrawan tua Sambil bersenyum Di arne ngawasi si pemuda baju putih Mengenali orang tua itu Kuat leng nampak likat Oha, Ho Yan Peohu katanya tertawa Menyeringai terimalah hormat Siang Utitiya benar-benar memberi hormat Dengan menjurah dalam orang tua itu Menyingkir tiga kaki Tidak berani, tidak berani Aku menerimanya katanya Tertawa tawar Tak dapat aku membiarkan orang nanti Mengatakan aku si tua menindih si muda Tiong Hoa kagum Ia melihat orang bergerak gesit sekali Aisin Hang sebaliknya Terus mengingat-ingat Siapa selorang kengow Yang mempunyai si rangkap Ho Yan itu Ho Yan Peohu Kata Kuat Leng bersenyum Baru tujuh tahun kita tidak bertemu Mengapa Peohu bergurau Pada siang Utit Orang tua itu tertawa dingin Pada enam tahun dulu Karena satu urusan kecil Aku berselisih dengan ayahmu Dia kata Waktu itu hampir saja jiwaku Melayang di tangan ayahmu itu Maka juga Selagi rasa nyerinya masih belum hilang Mana aku berani berlaku Kurang ajar terhadap kau Hiantit Kuat Leng berdiri dengan kedua tangannya Dikasih turun Sikapnya hormat sekali Benar-benar Peohu bergurau Kata ia Dulu hari itu ayah sudah bersembrono Sampai sekarang ia masih menyesal karenanya Peohu tiga kali ayah telah pergi Mengunjungi Peohu tetapi sayang Selalu kebetulan Peohu tengah berpergian Hingga ia pulang dengan sangat masgul Sekarang ini Siang Utit melakukan perjalanan Di waktu mau berangkat Ayahku telah memesan Wanti-wanti Apabila apa Untung aku bertemu Peohu Aku dipesan Tak boleh berlaku Kurang ajar Bahkan diminta Sudilah Peohu Tolong membantu padaku Di mana yang perlu Orang tua itu Mengawasi ia Menutup kipasnya Kapanya ayahmu mengajari kau bicara seperti Manusia ini Dia sungguh hebat Setelah itu dia menoleh kepada Tai Sinhong Mukanya kuat leng menjadi merah Sinar matanya merupakan sinar mata yang sangat penasaran dan mendongkol Orang tua itu masih mengawasi Sinhong Lalu dia tertawa dan menyapa Orang tua Sinhong Sejak perpisahan kita Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau masih mengenali sahabat lamamu? Sinhong melengak Ia heran Benar-benar ia tak mengenali orang tua itu Ia mengasah otaknya Rasanya aku mengenal wajah kau tuan Katanya kemudian Hanya sayang sekali sekarang ini Aku tidak dapat mengingatmu Orang tua itu kembali tertawa Dalam cara kesusu kita pernah bertemu di jalan Cian Tzu Kata dia Apakah benar-benar tuan sudah lupa? Mendengar begitu Baru sekarang Sinhong ingat Memang pada 23 tahun yang lampau Telah terjadi suatu peristiwa Ketika itu dia sangat angkuh Dia menjanjikan ketua Kiong Le Pei Untuk menguji ilmu ringan tubuh Serta ilmu pukulan udara kosong Tempat yang dijanjikan yalah Cian Tzu Atau Lian In Tzu Tanah pegunungan yang kesohor di dalam provinsi Siam Sai Cian Tzu itu berarti jalan atau jembatan Yang merupakan balok potonang Yang melintangi gunung atau lembah Di antara kedua kecamatan Pokoan Utara Dengan kecamatan Hangkan Timur Laut Ketua Kiong Le Pei waktu itu yalah Ho Si To Jin Yang kesohor ilmu ringan tubuhnya Banyak sekali penonton jago-jago rimba persilatan Mereka berdua berjanji tidak merusak jembatan Siapa yang merusak di alah yang kalah Kedua pihak sama tangguhnya Tetapi jago Kiong Le menggunai tipu daya Maka Sinhong kena dibikin jatuh Ia sudah ikhlas menerima kebinasaannya Siapa tahu ada orang yang menolongi ia Dengan menanggapi tubuhnya Dan orang pun memberikan ia sebutir pil Yang mujarah penolongnya itu Yalah ini orang tua Si Ho Yan Sebenarnya itu waktu Ho Si To Jin pun jatuh Sebab ada balok yang patah Tapi Sinhong jatuh terlebih dulu Ialah yang resmi kalah Ia telah tanya nama penolongnya itu Yang mengaku Si Ho Yan nama Tiang Kit asal gunung Kielian San Tapi si penolong sudah lantas berangkat pergi Baru sekarang mereka bertebu pula dan lah sudah tak mengenali Dulu hari itu Tiang Kit seorang sastrawan tampan Tapi sekarang dia sangat berbah Bukan main girangnya Sinhong Dia lantas memberi hormat sambil menjura Kemudian ia memegang rata-rata tangannya tuan penolong itu Saking girang dan bersyukur Ia sampai tak dapat segera membuka mulut pada mukanya yang perok Tiang Kit tertawa Kuat Leng menyaksikan itu Ia mengerutkan alis Lalu dia kata dingin Musuh atau sahabat masih belum Diketahui jelas baiklah Kamu jangan terlalu erat satu dan lain Hati Sinhong berjekat Kata-kata pemuda itu pasti bukan kedustaan Memang mungkin Ho Yan Tiang Kit tidak bermaksud baik Tapi ialah seorang ulung Maka ia tertawa dan kata Kuat Siaw Hiap Baiklah kau mengerti Umpama kata aku si orang tua Berhasil mendapatkan Lai Keng Kun Po Dengan adanya Ho Yan Hian Tiang disini Pasti aku suka mengalah dan menyerahkan padanya Berlebihan untuk muji Kalau aku memikir menghasut kami satu dengan lain Kuat Leng melengap Kembali dia Mingashi Dengar tertawa dinginnya Aku bukan bicara terhadapmu Katanya Jumawa Apakah itu ditujukan terhadapku Tanya Tiang Kit Gusar Mana berani Siang Kit berlaku Kurang ajar terhadap Pehu Kata Kuat Leng Sikapnya tetap angkuh Jikalau Pehu menganggap kata-kataku ini Tak selayaknya Baiklah Siang Kit menarik kembali Tiang Kit mengasih dengar suara Hektomet terlalu ia memandang Sinhong dan menanyai Saudara Tai Apakah maksudmu ia tanya Tanpa menanti orang menjawab Kuat Leng mendahului Tak lebih tak kurang untuk mencari tahu Di mana adanya Pao Liu Kit katanya Sinhong kuatir pemuda itu nanti membuka rahasianya Ia tertawa dan kata Adik Hau Yan Bukankah tak ada halangannya Untuk kita berjalan bersama-sama? Baiklah Sahut Hau Yan Tiang Pek Tanpa menampik lagi Bukan main mendongkolnya Kuat Leng Ia benci benar Sinhong Tapi ia mesti main sandiwara Maka dia tertawa manis Dengan Hau Yan Pehu turut bersama Aku tak khawatir lagi katanya Hau Yan Tiang Kit pun tertawa Akan aku membuat Hian Tit puas bilangnya Tiong Hoa heran tetapi di dalam hatinya Ia tertawa melihat ketiga orang itu mengadu lidah Kemudian Kuat Leng menepuk iga kanannya Ia menepuk dengan tangan kanannya Atas itu terdengar suaranya barang logam beradu perlahan Terus dia bersenyum Dia menanya Hau Yan Pehu Coba terka Apa ini dalam Saku Kuti yang Kit berdiam Ia rupanya dapat menerka Terus romanya berbah Ketika itu sudah jam 2 Kabut tebal Sementara itu Lau Chin tak sabaran Ia jemuh berkumpul dengan bangsa susat Hanya malang dengan Tiong Hoa Ia terpaksa berdiam saja Tetapi karena orang terus mengadu lidah Tak puas ya Maka akhirnya ia kata keras Siau Hiap mari kita berangkat lebih dulu Tak dapat kita membuat gagal urusan orang Habis itu ia terus menarik tangannya Sinyok Mendadak Kuat Leng tertawa dingin Tubuhnya mencelat maju Ketika ia turun di tanah Ia menghadang di depan 2 orang itu Lau Lo Su Kata dia dingin Kau rupanya tak memandang mata Padaku Lau Chin Gusar Ia lantas menolak dengan sebelah tangannya Tiong Hoa menyaksikan itu Ia kaget sekali Ia mengerti Lau Chin bukanlah lawannya Kuat Leng Maka ia lantas lompat ke depan Guna menempatkan diri sejarak Satu tombak di dekat si orang si kuat Untuk bersiap sedia Kuat Leng tertawa dingin Ia menggeser diri 2 kaki terus Tangan kanannya menolak Itulah gerakan menolak gelombang Membantu ombak Hebat tolakannya itu Lau Chin insaf Kuat Leng musuh tangguh Ia hanya menggertak Ketika ia mau dihajar itu Ia membataikan serangannya Ia menggeser tubuhnya Untuk sebaliknya menyerang dengan 2 tangan berbareng Ia menggunai tipu silat Kalem San Chiu Itulah tipu silat yang berimbang dengan Kim Kong Heng Mo Melihat itu Hati Tiong Hoa lega juga Itulah tanda bahwa kawannya tak bakal dapat dikalahkan dalam beberapa jurus saja Kuat Leng terpaksa mundur 3 tindak Ia memandang lawan terlalu enteng Ia menyerang secara bernapsu Maka di luar dugaannya Ia kena ditutup Lau Chin mendapat hati Begitu orang mundur Begitu ia merangsak Tipu silatnya itu memang tipu serangan beruntun Pemuda berbaju putih itu Yang pun disebut Tau Siao Hiap menjadi mendongkol Begitu datang ketikanya Ia membalas menyerang Lah mendesak Maka diterangnya Seng Putri Malam Hebat tubuh mereka berdua berkelebatan Hou Yan Hian Tei kata Sin Hang tertawa Siapa tidak mendaki gunung Taisan Tak tahu dia tingginya gunung itu Dua tahun aku tak pernah menginjak dunia Kang O Atau sekarang aku menyaksikan kemajuannya anak-anak muda yang jauh melebihkan kita Kuat Leng dengar suara itu Ia menjadi mendongkol sekali Ia mendengarnya itu bagaikan ejekan Karena ini sambil menggertak gigi Ia melakukan serangannya dengan tangan kiri Ia menjambak dengan tangan kanan Ia menyempok dengan jurusnya Membuka langit Membelah bumi Lao Xin kena dibikin mundur dua tindak Sia-sia belaka ia menangkis Darah di dadanya pun terasa seperti mandek Mendadak kuat Leng tertawa seram Tubuhnya mencelat tinggi Untuk dari atas menyambar ke bawah Mengarah jalan darah Pak Ho Ai dibacok kepala lawannya Dia percaya 9 dalam 10 dia bakal berhasil Dia melihat tegas lawannya terdesak itu Justeru itu Dia merasakan angin bersilir ke punggungnya Ke jalan darah Cie Yang Dia kaget Itu artinya datang serangan dari belakang Dia menyedot hawa dingin Dengan sebat dia berkelit seraya menjatuhkan tubuh Begitu menginjak tanah Begitu dia berpaling untuk melihat Dia mendapatkan Tiong Hoa berdiri tenang Dua tangannya dikasih turun Matanya tengah memandang rembulan Ketika itu Lao Xin merasa lega Ia tahu ia sudah terancam bahaya hebat Tempo ia melihat lawan batal Menyerang dan turun Tahulah ia bahwa Tiong Hoa telah menolongnya Ia bersyukur bukan main Hau yang tiangkit mengawasi Tiong Hoa Dia heran sekali Siapakah dia ia berbisik pada Tiong Hoa Untuk menanyakan asal-usul orang muda itu Cie Ie Bu Eng menggoyang kepala Tapi ia menjawab sambil bersenyum Aku tak kenal orang Sili itu Seperti aku gelap terhadap si orang Sikwat Sudah ribuan Li kita berjalan bersama Belum pernah aku menanyakan asal-usul mereka Aku si orang tua biasa tak suka mencari tahu urusan lain orang Tak biasa aku memaksa orang Maka itu, kalau orang tidak menjelaskan sendiri Aku pun membiarkannya Tiangkit tahu sahabat ini berbicara dari hal yang benar Ia tidak menanya lebih jauh Ia terus mengawasi Ia merasa gerakan tangannya Tiong Hoa Seperti yang ia kenal Hanya entah di mana ia pernah melihatnya Maka ia harap kedua anak muda itu bentrok Supaya ia bisa melihat lebih jauh untuk nanti mengenalinya Wajah kuat leng dingin sekali Lalu sinar matanya marong Itulah sinar ingin melakukan pembunuhan Walaupun demikian Hatinya ciut sendirinya Saudara kuat, kau terlalu Kata Tiong Hoa sabar Tapi ia bersenyum tawar Kenapa tak keruan-keruan kau mendapat ingatan Melakukan pembunuhan kau terlalu mengandalkan ilmu silatmu Hingga di matamu tak ada siapa juga Di mata aku si orang sili saudara kuat Ilmu silat kau belum mencapai puncaknya kemahiran Masih ada kekurangannya saudara Kejumawaannya ini membuatnya orang sukar mengendalikan kesabarannya Mukanya kuat leng menjadi pucat Ia merasa terhina dengan nasihat itu Baiklah kau ketahui sikapku Kata dia nyaring Tanda kemurkaannya Terhadapku Siapa menurut dia hidup Siapa menentang dia Binasa siapa suruh ini Orang silau tak menghormati aturan kaum kengong Tiong Hoa menjadi tidak puas sekali Nyata orang tak dapat dikasih mengerti dengan kesabaran Ia pikir Tanpa diajar adat orang akan tetap berjumawa dan besar kepala Maka tak menanti orang bicara habis Ia sudah mengulur lima jari tangannya ke jalan darah kinceng orang terkebur itu Kuat leng pun gusar Dia merasa dirinya tak dipandang dan juga tak diberikan ketika untuk bicara Atas datangnya serangan Dia menggeser tubuhnya Begitu berkelit Begitu dia membalas menyerang Tangan kirinya menjembak Tangan kanannya meninju Tentu sekali dia menyerang dengan menggunai tenaganya Itulah yang dikehendaki Tiong Hoa Barusan ia melihat memancing Ia lantas memutar balik tangan kirinya Nampaknya itu gerakan liu sengkoan goat Atau bintang-bintang menutupi rembulan Suatu jurus dari ilmu silat Kiyu Yau Seng Haui yang terdiri dari 13 jurus Tetapi sebenarnya itu dicampur dengan lima bagian tenaga dari Iehoa Chiapok Ilmunya Ayesian dari Si Hek Kuat leng kaget tidak terkira Sia-sia saja serangannya itu Sebaliknya, dia merasa tubuhnya tertolak mulanya lembut, lalu keras Tak dapat ia mempertahankan diri, dia merasa darahnya bergolak dan Napasnya tertahan dengan muka pucat Dia tertolak mundur dengan paksa, mundur setindak demi setindak Aisin Hang dan Haui yang tiangkit menonton dengan hati mereka terbenam Keheranan sungguh mereka tidak menyangka anak muda itu Yang nampaknya sebagai anak sekolah yang lemah Sebenarnya liahai luar biasa Lao Chin, begitu juga si Myok lantas tertawa Mereka girang bukan main menyaksikan si Jumawa main mundur saja Mundur tak berdaya Tiong Hoa bersikap sungguh-sungguh Dia masih tak mengubah gerak tangannya Kuat LSNG gentar hati Dia merasakan tolakan makin keras dan makin keras, makin berat Dan kalau tadinya cuma dari satu jurusan Sekarang seperti datang lainnya dari kiri dan kanan Sia-sia saja ia mencoba untuk berkelit Sekarang tampaknya tadi ak ketakutan baru sekarang gak menyesal Hingga dia berkata di dalam hati Siapa pandai berenang, dia mati kelelap Siapa memanah, dia mati di ujung jemparing Demikian nasihat tua Begitu juga, siapa mengandali kegagahannya, dia bakal runtuh karenanya Sayang, aku menyesal sesudah kasib Akan tetapi Tiong Hoa tidak berniat merampas jiwa orang Ia mempermainkan tenaganya Sebentar dibikin keras, sebentar dikendorkan untuk kuat leng Itulah siksaan kalau tolakan kendor Dia bernafas, tapi begitu lekas dia ditolak pula nafasnya sesak lagi Tak sempat dia beristirahat Dia menjadi sangat letih Tanpa merasa, dia mundur terus sampai belasan tombak jauhnya Selama menyaksikan itu, Aisyie Hang pikir kematian kuat leng tak usah disayangi Dia memang kejam Bahkan mungkin di belakang hari dia dapat menjadi ancaman bahaya untuk rimba persilatan Hanya dia ada hubungannya dengan gelang kemala Untuk sekarang, dia belum waktunya dilenyapkan dari dalam dunia Kalau dia mati hilanglah suatu jalan endusan gelang kemala itu Oleh karena mendapat pikiran itu, mendadak ia lompat maju Li Lao Teh, inilah salah paham ia berseru Harap kau tidak mengumbar nafsu amarahmu Di mana yang bisa, sukalah kau memberi ampun Aku minta Lao Teh Sudi memandang Tiong Hoa setujui pikirannya jago tua itu Maka tanpa bersangsi pula, ia menghentikan serangannya Tetapi ia tidak menarik pulang tangannya dengan begitu saja Hanya ia mengibaskannya Kuat leng menjerit tubuhnya terlempar lalu jatuh terbanting dengan keras Hingga dia muntah darah, dan untuk sejenak dia pingsan Di antara sinar si putri malam, tubuh pemuda baju putih itu nampak kotor Dengan debu dan darahnya sendiri, sedang mukanya pucat sekali Karena rambutnya terlepas, lantaran tertiup angin Rambut itu menutupi mukanya Hoa yang tiangkit melongot Ia satu jago tetapi tak dapat ia mengenali ilmu silat anak muda itu Ia cuma merasa, ilmu silat itu mungkin gabungan dari ilmu sesat dengan ilmu lurus Ia memandang sinhong, ia mengawasi si anak muda Baru sekarang Tiong Hoa menyesal yang ia sudah menggunai ilmunya Ayesian dari si hak wilayah barat Hingga dia membuat orang heran Kalau pihak sana musuh di lain waktu dapat pihak sana bersiap sedia melayani ia Dalam kesunyian itu, Hoa yang tiangkit mengasih dengar suaranya Saudara Tai, bukankah sikapmu ini sikap berlebihan? Buat apakah dia dibiarkan hidup lebih lama? Bukankah di belakang hari dia dapat menggigit kau hingga kau menyesal pun percuma? Aisin Hang tertawa Hou Yan Lao Su, kau keliru menerka aku kata dia Jikalau aku hendak membuat dia celaka, sudah dari siang-siang aku melakukannya Sebenarnya ada perlunya, mengapa aku ingin membiarkan dia hidup lebih lama pula? Lain daripada itu Li Lao Teh ini berpikiran sama denganku Jikalau tidak akan sia-sia saja permintaanku ini terhadapnya Tiangkit berdiam ia ingin mengatakan apa-apa Akan tetapi ia sangsi Ketika sinar matanya nampak sayup Ia berdiam terus Yang lain-lainnya pun berdiam Sebaliknya tubuh kuat leng mulai berkutik Lalu dadanya turun dan naik Itulah bukti yang dia telah sadar dan mulai menyalurkan pernapasannya Tak lama mendadak dia bergerak, akan mengasih dengar suara yang keras dan lama, hingga kesunyian itu terpecahkannya Hebat suara tertawa itu, yang dapat menciutkan siapa yang kecil nyalinya Begitu lekas berhenti suara tertawanya yang menyeramkan itu, kuat leng mengawasi bengis Terhadap Houian Tiangkit, dengan bengis juga dia lantas menanya Houian Peahu, mengapa kau kejam sekali? Bukankah ayahku dan Peahu bersahabat selama 30 tahun? Bukankah kamu berdua bagaikan kaki dan tangan? Adalah Peahu sendiri yang sedang tetap menghargai Peahu sekarang ini aku terancam bahaya Mengapa Peahu menonton sambil berpeluk tangan sungguh sikapmu dapat membikin kecil hatinya orang yang ingin bersahabat? Matanya Houian Tiangkit memperlihatkan sinar tajam Dia pun tertawa lebar Bagus, bagus teguranmu ini kata dia Selama beberapa puluh tahun, belum pernah aku si orang tua mendapat cacian semacam ini Tapi, Hiantit, kau harus ingat, aku lain daripada kau Aku kecil dan kau besar Laginya kau harus insaf Walaupun benar aku menonton dengan berpeluk tangan Aku masih belum ada demikian Jahat sudah mencelakai sahabat-sahabat sendiri Cuma disebabkan Matusilau dengan benda berharga Hati Tionghoa tergetar Sekarang ia ingat bagaimana di dalam hotel Kuat Leng telah membinasakan dua sahabatnya secara pengecut dan kejam sekali Mungkinkah Houian Tiangkit pun telah menyaksikan itu? Ketika sinar rembulan tertuju kepada mukanya Kuat Leng Muka yang pucat tadi telah berubah menjadi menyeramkan Kembali si baju putih mengasih dengar tertawanya yang tak sedap itu Baru kemudian dia berkata perlahan Peahu, harap maafkan aku Lantaran sangat bergusar Pikiran si Yautit menjadi kacau sekali Hingga di luar kehendakku Aku telah berlaku kurang hormat Tak apa, tak apa Sahut Tiangkit Tetapi Peahu sudah melupakan satu urusan besar Kuat Leng menambahkan Maka jikalau Peahu menegur padaku Mungkin itu kurang tepat Tiangkit nampak heran Utusan besar apakah itu yang aku si orang tua telah lupakan Ia tanya Bagaimana jikalau kau menyebutkannya Hiyantit? Coba Peahu pikir tentang aturan nomor tiga dari keluarga kami Kuat Leng Tanya Tiangkit berdiam Dulu hari Peahu telah memberikan suatu barang tanda metuk kepada ayahku Katapulasi anak muda Apakah itu sampai sekarang ini masih ada gunanya? Parasnya Tiangkit berubah Terang dia kaget Dua kali dia batuk-batuk Tentu sekali barang itu masih ada gunanya Sahut dia Hanya aku tidak percaya ayahmu telah menyerahkan itu kepada kau Hiyantit Matanya Kuat Leng kembali bersinar Nampaknya jadi sangat bengis Ketika ia menjawab Ia pun mengasih dengar suara sama bengisnya Jikalau begitu, aku minta Peahu mengambil kepala di atas tubuhnya si orang shili ini Kata-kata itu dibarengi dengan tangan si pemuda dibawa ke dalam sakunya Tempo dia mengeluarkannya pula Terus dia mengayunnya untuk melemparkan sepotong kim kou atau lengcana emas mirip daun bambu ke arah orang si Houyan itu Tiong Hoa telah mendengari pembicaraan orang Ia percaya mesti Houyan Tiang Kit terpengaruhkan si anak muda Terpengaruh oleh benda tanda matu yang Dikatakan dia itu ia lantas curiga Ia lantas memikir untuk merampasnya Demikian selagi sudah bersiap sedia Begitu ia melihat orang mau melemparkan kim bu itu Ia tertawa dingin Sembari tertawa tubuhnya mencelat tangannya terulur Ia menggunai tangan kerah terbangnya yang cepat luar biasa dan dapat mulur Kuatling terkejut melihat anak muda itu tertawa dan tubuhnya mencelat ke depannya Sebagai orang cerdik dan licik Dia sudah lantas menduga jelek Maka itu dia lantas menarik pulang tangannya seraya tubuhnya bergerak untuk menyingkir Apa celaka? Tangan si anak muda Tangan lihai luar biasa Dia gagal tangannya kena ditotok hingga telapakan tangannya terasa nyeri dan lenyap tenaganya Dengan begitu di dalam sedetik itu Kim Kho sudah pindah tangan Setelah memegang Kim Hu di tangannya Tiong Ihoa berpaling pada Hao Yang Tiang Kit Ia memandang orang tua itu sambil bersenyum Selagi begitu tangannya meremas Maka juga dalam sekejap Kim Hu telah kena dibikin hancur Tersebar berhamburan Hanya sejenak Tiang Kit bersyukur bukan main terhadap anak muda itu Ia pun mengerti senyumannya Si anak muda dengan kuat leng memegang Kim Hu Ia terpengaruhkan anak muda berpakaian putih itu Kalau Kim Hu dipegang si orang shili Ia juga terpengaruhkan pemuda shili ini Ia mesti menurut perintah selama ia masih hidup Itu sebabnya kenapa ketika ayah kuat leng menjenguk ia berulang-ulang Ia senantiasa menyingkir Siapa tahu sekarang ia bertemu kuat leng dan kena terpengaruhkan Siapa tahu juga Kesudahannya urusan begini rupa Karena itu Saking bersyukur ia sudah lantas Berjanji pada dirinya sendiri akan membalas budinya pemuda yang tak dikenal asal usulnya ini Kuat leng berdiri menjublak Dadanya bergolak seperti mau meledak Ia mendongkol dan bergusar tanpa jalan untuk melampiaskannya Ingin ia membunuh anak muda itu tetapi tak dapat Selainnya lagi terluka parah Ia memang tak sanggup melawan pemuda itu Maka itu cuma matanya bersorot bengis dan giginya bercatrukan Tiong Ihoa mengawasi ia tertawa dingin Kuat siau hiap Ia kata tenang Jikalau kau ingin menuntut balas Silahkan kau turun tangan Atau dapat kau menjanjikan lain waktu dan lain tempat Aku bersedia menyambutmu sebaliknya Jikalau kau hendak pinjam tangan lain orang Jangan jikalau kau menggunai siasat hinagina Itu tak disetujui olehku Aisin Hang tertawa Mungkin disini terselip salah mengerti kata ia Yang datang sama tengah Kenapakah kita mesti saling mendendam? Bukankah perjalanan kita ini bakal menghadapi ancaman bencana besar? Bukahkan terlebih baik kita berpegang tangan Untuk bekerja sama? Kuat leng tidak menanti orang menutup perkataannya itu Dia sudah mengangkat kakinya untuk berlari pergi Hingga sebentar kemudian dia sudah lenyap di kejauhan Cia Ie Bu Eng menghela nafas Dia membanting-banting kaki Kuat leng berlalu dalam kemurkaan Maka usaha kita bakal bertambah berat Katanya, menyesal dan masgul Hou Yan Tiang Kit melihat jago tua itu Saudara Tai, aku tidak sangka begini keras Keinginanmu mendapatkan Lai Kang Kun Po Katanya, buat aku si orang Si Hou Yan Aku melihatnya sambil main-main Jikalau aku sanggup mendapatkatnya Aku mengambilnya Jikalau tidak bersedia aku untuk menarik diri Aisin Hang tertawa Jikalau kitab itu jatuh ke dalam tangannya Kuat leng, habis Hou Yan Elo Osu pikir hendak berbuat Bagaimana ia tanya orang Si Hou Yan itu melengap Akhirnya dia tertawa Mari ia berseru Terus tubuhnya lompat melesat Bagaikan jemparing Dalam sekejap ia sudah terpisah Tujuh atau delapan tombak jauhnya Sin Hang berempat lantas menyusul Maka di lain saat Berlima mereka tampak berlari-lari Ketika kemudian cuaca mulai terang Mereka sudah melalui 30 li lebih Mereka sudah melewati kecamatan Tinlem Dan lagi mendekati Kuih Taihut Sye Mereka masih berlari terus Sedang perut Sim Yok sudah berbunyi geriukan titik Saudara Li, aku lapar Tak kuat aku berlari-lari terus Katanya meringis Mari kita mampir di rumah makan di depan Ya, aku pun merasa lapar Berkata Lao Chin Tak jauh di sana ada rumah makan Mari kita mampir di situ Tiong Hoa tertawa Rupa-rupanya saudara Li Sering mundar mandir di sini Kata ia Lao Chin mengangguk Sudah tujuh atau delapan kali Aku mengambil jalan di sini Sahutnya, di rumah makan sana itu Orang matangi arak dengan Memakai air sumber yang harum sekali Dan rasanya pun sedap Hingga araknya jadi sangat kesohor Di sana dapat kita minum mabuk-mabukan Mendengar itu, Hoa Yanti yang kit menjadi mengilar Marilah kita pergi ke sana Kita minum sampai tiga Ratus cawan katanya tertawa Kau akur, saudara Tai Sin Hang tertawa juga Aku nanti temani kau Saudara Hau Yen jawabnya Berlima mereka melanjuti perjalanan mereka Sinar matahari sudah lantas memecah kabut Seng angin membuyarkannya Maka itu lantas terlihat sebuah runga rendah semacam gubuk Di samping mana terdengar ringkiknya beberapa ekor kuda Suatu tanda di sana telah berada orang-orang rimba persilatan Itulah di Alausin menunjuk selagi mereka mendatangi rumah itu Rumah makan yang araknya katanya jempol Di sana ditikungan adalah Taihut Xie Kelimanya mengendorkan tindakan mereka Setelah tiba, mereka bertindak masuk Di dalam ruang tersedia sembilan buah meja Pada meja yang satunya terlihat Tiga tetamu semua berusia di atas lima puluh tahun Pelipisnya menandakan mereka mempunyai tenaga dalam yang mahir Sedang sinar mat mereka tajam Mereka itu mengawasi waktu mereka melihat datangnya lima tetamu baru ini Cuan rumah, seorang tua yang sudah melengkung tubuhnya Menyambut dengan manis, terus dia tertawa Dan menyapa Lao Chen, Lao To'aya Sudah lama To'aya tak pernah datang kemari Ya, sudah dua tahun, sahut Lao Chen tertawa Lilo Otiang, kau nampak makin sehat saja Inilah hak karena aku mengandal rejeki Lao To'aya Kata cuan rumah yang mengundang tetamu-tetamunya duduk Selama dua tahun ini usiaku tambah Tetapi syukurlah aku dilindungi Tian Aku sehat-sehat saja, tak ada penyakit Tak ada bahaya lainnya Baiklah aku nanti menyediakan arak yang To'aya sukai Terus dia memutar tubuh untuk pergi ke dalam Tiong Hoa tertawa Jikalau tidak besertakah saudara Lao Mulut kita tak sebahagia hari ini Kata dia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.